Neraca perdagangan Indonesia kembali surplus sehingga lebih dari 1 miliar dolar pada bulan September 2015. Surplus tersebut sudah terjadi selama 9 bulan berturut-turut, sehingga secara kumulatif tercatat sebagai surplus terbesar dalam 4 tahun terakhir. Meski nilai ekspor turun, neraca perdagangan Indonesia selama bulan September 2015 tetap surplus hingga 1 miliar dolar, atau melonjak hampir 3 kali lipat dari bulan Agustus sebesar 433,8 juta dolar. Surplus neraca perdagangan melonjak akibat turunnya nilai impor migas maupun non-migas. Berdasarkan data terbaru BPS, impor migas selama bulan September turun 1,91 miliar dolar atau sekitar 9,29 persen dibanding impor bulan Agustus. Sementara ekspor migas turun 5,02 persen menjadi 1,45 miliar dolar sehingga defisit neraca perdagangan migas selama bulan September turun menjadi 460,9 juta dolar. Demikian pula impor non-migas turun 6,72 persen dibanding bulan Agustus menjadi 9,60 miliar dolar. Sementara ekspor non-migas turun 1,06 persen dari bulan Agustus menjadi 11,1 miliar dolar sehingga neraca perdagangan non-migas selama bulan September bisa surplus sebesar 1,48 miliar dolar. Bulan September ini surplusnya itu terbesar keempat kalau dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Maaf, ya keempat ya. Jadi yang pertama yang terbesar itu Juli kita surplus 1,38 miliar. Kemudian Mei kita surplus 1,08 miliar. Dan juga Mart kita surplus 1,03 miliar. Saya bulatkan dua digit di belakang koma. Dan September ini surplus 1,02 miliar dolar. Secara kumulatif neraca perdagangan Indonesia selama Januari hingga September 2015 mengalami surplus sebesar 7,13 miliar dolar dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 1,67 miliar dolar. Surplus sebesar itu merupakan kontribusi perdagangan non-migas dengan total surplus sebesar 12,16 miliar dolar. Sementara neraca perdagangan migas masih defisit sebesar 5,04 miliar dolar Amerika. Meski demikian, dari sisi pangsa pasar, Indonesia masih defisit dengan Tiongkok sebesar 11,57 miliar dolar, dengan Thailand sekitar 2,55 miliar dolar, dan dengan Australia sebesar 1,2 miliar dolar. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.